Halo semuanya, welcome back to my channel Selanjutnya, saya Adit Esquero Kembali hadir kehadapan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terapi dari Adit Esquero Channel Dan di video kali ini, saya akan kembali dengan satu tumpuk kartu tarot Dimana saya akan mencoba meramalkan bagaimana hubungan Antara Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Nah sebelum itu, buat teman-teman yang baru saja bergabung Dan baru saja mengetahui ada channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Supaya teman-teman selalu aktifkan dengan video terapi dari Adit Esquero Channel Entah itu ramal, entah itu magic, entah itu jalan-jalan, entah itu matalan, entah itu horor maniak atau lain sebagainya Pokoknya di Adit Esquero Channel, videonya sangat komplit ya Jadi tidak cuma ramal, jadi ada banyak video yang menarik lainnya Oke sudah subscribe, kalau sudah subscribe jangan lupa bunyikan juga loncengnya Supaya kalian selalu menjadi orang yang paling awal mendapatkan notifikasi apabila Adit Esquero Channel Mengupload video terbaru Oke sudah, kalau sudah saya akan ambil Tadu Harap ada setemuk ini Jadi ceritanya kemarin ada yang request sama saya Tolong dong ramalin Aurel dan Atta Jadi saya akan menjawab request itu di video ini Nah jadi buat teman-teman yang ingin request Gak kira arti siapa yang ingin diramal Langsung saja komen di bawah ini ya Jangan lupa komen aja di bawah ini Ya sebelumnya saya akan ambil 3 lembar kartu Dan ini saya akan mengocoknya terlebih dahulu 1, 2, 3 Kartu yang pertama Kartu yang pertama yang keluar adalah Nah disini ada melambangkan ada Sebuah tangan yang sedang memegang tongkat ya Tongkat kayu Dan disini saya melihat bahwa disini Mereka itu sebenarnya sudah memiliki harapan ya Harapan untuk melangkah lebih maju lagi Ke jenjang yang lebih serius Ini saya melihatnya seperti itu Jadi mereka itu sudah memiliki alasan ya Alasan yang kuat Kenapa hubungan ini dipertahankan Kenapa hubungan ini mereka lakukan Kemudian juga disini saya melihat Mereka hubungannya saat ini cukup bagus ya Cukup bagus jadi gak ada Ya gak ada alasan buat mengatakan Bahwa hubungan mereka Sedang kurang baik Kemudian mungkin mereka agak renggang Itu kalau saya lihat disini Mereka gak seperti itu ya Jadi hubungan mereka baik-baik saja Kemudian kartu yang kedua Yang kedua ini Disini saya melihat bahwa Salah satu dari mereka Masih memiliki sebuah keraguan ya Keraguannya begini Mungkin saya tadi mengatakan bahwa mereka Sudah memiliki alasan yang kuat Untuk majugal jenjang yang lebih baik lagi Namun disini saya melihat Bahwa mereka masih ada keraguan Keraguannya kenapa Keraguannya karena sebenarnya mereka masih Salah satu dari mereka Masih memiliki sebuah Istilahnya sesuatu yang menganjal di hati ya Mungkin pengen konsen untuk pekerjaan terlebih dahulu Mungkin konsentrasi untuk sekolah dulu ya Mungkin ada yang pengen lanjut sekolah Mungkin aurelnya pengen Lanjut kuliah atau bagaimana Atau mungkin Atau sedang sibuk dengan bisnisnya Jadi mereka itu masih memiliki tanggung jawab masing-masing ya Jadi mungkin itu salah satu yang mengganjal di hati mereka Untuk setidaknya saat ini pengen lebih serius lagi nih Contoh ya Jadi disini saya melihat kemungkinan mereka untuk kelaminan masih cukup jauh Masih cukup jauh Saya melihatnya seperti itu Tapi istilahnya hubungan mereka untuk saat ini Di masa pacaran ini mereka sedang baik-baik saja Kartu yang ketiga Oke disini saya melihat bahwa mereka itu sebetulnya Sudah mempunyai Sudah mempunyai semua atribut ya Atributnya apa? Atributnya begini Jadi dari misalkan dari kebutuhan premier Dari kebutuhan sekunder Mereka itu sudah bisa mencari sendiri Bisa dikatakan mereka sudah siap Sudah siap untuk kejincang yang lebih serius lagi Karena kemarin saya melihat di video juga Di vlognya salah satu dari mereka Entah itu vlognya Aurel atau Atta Mereka sudah meminta restu juga kepada orang tua dari mereka Jadi sudah ada omongan ke orang tua Sudah saling kenal orang tuanya Jadi kalau kita melihat seperti itu kan ibarat kata mereka sudah Sudah ada keconcokan Sudah ada bagaimana kita itu bisa mengambil hati orang tua Jadi istilahnya kalau misalkan si anak itu sudah salah kita Orang tuanya kan juga pasti akan percaya ya Akan percaya dan tidak was-was apabila menjalin hubungan dengan seseorang Nah di ketiga kartu ini Yang kartu yang pertama Yang kedua Yang ketiga Nah jadi di ketiga kartu ini Itu sudah mencerminkan bahwa hubungan mereka sudah cukup matang ya Sudah cukup matang apabila ingin memasuki jenjang yang lebih serius lagi Contoh ya Apabila mereka ingin melaksanakan tunangan Tunangan atau memilamaran Seperti itu Itu mereka sudah bisa masuk fase itu dengan cukup bagus Dengan cukup mulus Jadi apabila ada keraguan Ada keraguan ini akan segera hilang Akan segera hilang Jadi apabila yang ada itu cuma ada ini sama ini Mungkin dari ketiga kartu tadi hanya kartu yang nomor 2 Yang agak meragukan Kedua kartu ini sudah mencerminkan bahwa mereka itu sebenarnya sudah sangat cocok Mereka sudah cocok mereka sudah berpikir untuk lebih serius lagi Untuk lebih Udah gak main-main lagi lah ibarat kata Mereka juga udah merasa udah dewasa Mereka juga sudah Bisa mencari uang sendiri ya Apalagi Atta ya Kita sudah tahu bisnisnya gimana-gimana Kemudian juga pemasukannya juga luar biasa Jadi misalkan dia besok beberapa tahun ke depan Ingin melangsungkan pernikahan atau mungkin menjalin rumah tangga dengan aurel Itu sudah menjadi sebuah hal yang cukup mudah dari segi material Dari segi material sudah cukup mudah Karena materinya sudah cukup Tinggal bagaimana mereka mendewasakan diri mereka Jadi kalau mereka sudah lebih dewasa lagi kan Mereka juga sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga Apabila mereka besok jadi untuk melanjutkan hidup bersama Nah jadi kita doakan saja yang terbaik Untuk hubungan Atta Nelintar dan Aurel dan Mansyah Semoga hubungan mereka bisa langgem Apabila itu pilihan yang terbaik Semoga pilihan itu bisa membuat hati mereka senang Bisa membuat keluarga juga senang Kita semua juga para netizen-netizen Kita doakan yang terbaik saja buat tepungan mereka Oke dan cukup sekian video dari saya Dan buat teman-teman yang ingin diramal secara private sama saya Bisa langsung DM saya di Instagram saya Di adit underscore esguero Kita akan ramal lebih rinci lagi Lebih private lagi Dan buat teman-teman juga Yang pengen request Ya pengen request artis siapa yang ingin saya ramal Komen aja di bawah ya Komen aja di bawah Dan kalau bisa sertakan alasannya Nah kenapa sih kamu kok pengen Kenapa sih kamu kok request artis ini Pengen diramal sama adit esguero Oke Jangan lupa Apabila gak ada alasannya Ya gak apa-apa Yang penting tulis namanya Requestnya siapa Artis siapa yang ingin diramal Jangan lupa Ke teman-teman yang belum subscribe Langsung saja subscribe terlebih dahulu Supaya seolah-olah mendapatkan Nantikan foto terbaru dari adit esguero channel Dan cukup sekian video dari adit esguero Pada kesempatan hari ini Saya adit esguero Mohon umur diri terlebih dahulu Kita jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Om slas nesetul Terima kasih